Kitabu sirkah, kitab menjelaskan sirkah, sirkah dalam cara etumologi, cara bahasa, luwotan, al-ikhtilat, al-asyuyuk, campur yang masih umum, belum diketahui mana milikmu, mana milikku. Ku jendengi sirkah, atau sirkah bimakna mujawaroh, mujawaroh itu karena senden, karena sanding, hal ini terjadi di dalam akad sufuah, adalah hak paksa untuk memiliki barang yang dijual kepada orang lain dengan mengganti saman yang telah diterimanya. Kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, sufuah itu berlaku pada sirkah yang suyuk. Jadi ada seseorang memiliki barang atau ada barang yang dimiliki dua orang atau lebih dengan masih belum diketahui bagian mana yang milik orang tersebut, tapi hanya diberi, hanya prosentase. Misalnya 50%, 50%. Lalu, yang miliknya Zahid itu dijual. Misalnya Zahid dengan Kumar miliknya Zahid dijual. Kepada siapa? Kepada pakar. Karena ini terjadi sirkah, maka bagi Umar boleh memaksa memiliki barang itu dari bakar dengan mengganti saman yang telah diserahkan oleh bakar kepada Zahid. Ini berarti terjadi sirkah tushuyuk. tapi dengan catatan barangnya bisa dibagi, belum dibagi. Barang bisa dibagi, mampu dibagi, tapi belum dibagi. Nah, kalau yang tidak mampu dibagi, seperti menjual kendi yang dimiliki dua orang. Terus, miliknya saya dijual kepada orang lain, misalnya, tidak boleh. Umar ini paksa untuk memiliki barang itu dimiliki sendiri, karena tujuan daripada sufu'ah itu biar tidak terjadi doror dengan adanya dibagi. Barang itu, kalau banyak, mungkin dalam penggunaannya akan leluasa dibandingkan dengan yang kecil. Nah, tapi, hal ini sepakat semua ulama yang memperbolehkan sufu'ah itu di dalam hal yang sirkah. Nah, kalau menurut Abu Hanifah, sirkah dalam hal ini yang penting jejer. di miliknya orang tadi saya dengan Umar, walaupun sudah dibagi, jejer, kemudian miliknya Umar, miliknya saya dijual kepada bakar, Umar tidak punya hak menurut Imam Syafi'i untuk sufu'ah, tapi Abu Hanifah boleh. ini alcar akhaku bihi. Jadi, kalau kita menjual suatu ini, tawakno disek nang tonggo. Tonggo ini berhak untuk memiliki. Jadi, kalau dijual kepada orang lain, tangga yang jejeran ini berhak untuk memaksa untuk memiliki. dengan gandeng. 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 Hanya saja ini hukum feke yang perlu kita rumuskan. Namun, di dalam implementasi, kita tidak bisa mengambil pendapat yang kita mau itu saja. Tidak bisa. Tetap yang ditentukan di dalam negara itu yang mana. Dalam negara tidak ada istilah tetangga lebih berhak. Yang dikandagi boleh dijual. Entah kalau suyuk, bagaimana kalau mau dengeri undang-undangi. Yang masih dimiliki dua orang itu apakah juga punya hak untuk menjual kepada orang lain apa enggak. Saya enggak paham. masalah undang-undang ini. Tapi yang jelas kalau sudah dibagi itu tidak ada hak untuk teman-teman. Makanya sering saya katakan bahwa kitab feke yang di sana terbagi menjadi empat. Kitab Ubudiah, Kitab Muamalah, Munakahah, dan Jinayat. Ini yang seperempat ini yang untuk Ibudiah. Ini hak fitunya masyarakat tanpa terlibat, tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah enggak boleh ikut mengatur di dalam masalah ini. di dalam masalah apa itu namanya tata cara sholat, tata cara ibadah, pemerintah enggak boleh mengatur. Walaupun di Indonesia dalam hal ini belum bisa jejak. Belum bisa untuk mengamalkan undang-undang yang 100% seperti ini. Masih diskriminasi. Yang sehingga banyak beberapa aliran yang dibatalkan oleh pemerintah enggak pernah membatalkan. Seperti Ahmadiyah ada surat apa itu namanya dua menteri. Itu enggak boleh karena enggak bisa pemerintah ini memutuskan ini sesat atau tidak enggak punya hak. Itu usahnya ulama. Dan ulama bisa menentukan sesat dan tidak tapi tidak boleh ilizam dan mani. Tidak boleh memaksa. Yang mau saja. Insya Allah malah benak. Nah termasuk kejadian di Malang berapa tahun yang lalu mantan petinju yang namanya Gus Roy seinget enggak Roy Roy yang melakukan sholat dengan terjemahan terjemahan akhirnya di penjara itu 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 sebenarnya kalau kita teliti itu salah menjarakan lain semacam itu karena berdasarkan keputusan mu'i itu bukan kepanjangan pemerintah enggak bisa apa itu namanya fatwa mu'i terus dijadikan melarang pada seseorang nanti kalau semacam itu orang enggak sholat barang itu harus di penjara karena melakukan kesesatan enggak puasa harus di penjara semacam itu kenapa sholat terjemah di penjara yang enggak sholat malah enggak di penjara enggak puasa enggak di penjara ini yang repotnya ke sana pemerintah kadang padahal kalau kita secara jujur yaitu sholat dengan terjemahan menurut Abu Khalifah kan nyebulean padahal itu kan masih berkisar dalam salah satu madhab madhab ibu larbaha kalau kita kan kurhan terjemahan harum terjemahan itu harfiah Abu Khalifah kan enggak apa-apa ini loh dalam perjalanan pemerintah kita itu masih belum bisa betul-betul konsist komitmen kalau undang-undang yang anggap belum bisa ini nanti kalau diteruskan itu sebenarnya kita akan juga jadi bahaya itu nanti secara kubur dianggap musrik sesat tawasuran dianggap sesat akhirnya nanti kan ya dibuyarkan bahaya itu ya ketempatan di daerah kita enggak bisa karena mayoritas tapi kalau sudah jadi minoritas kan ya bisa dilarang itu ini bahaya tapi untuk hukum yang tiga perempat yaitu urusan muamalah seperti ini ini karena nyangkut hukum sosial enggak bisa kita mengamalkan dengan sendirinya harus yang sesuai dengan undang pemerintah yaitu yang mengamalkan yang bertindak menganengai yang ber yang mengatur adalah pemerintah karena kalau nanti seperti ini apa itu namanya sufwa misalnya sufwa tulijar karena senden kemudian memaksa yang menjual itu berstandar dengan matahari syafi'i enggak boleh kita sufwa itu hak saya terus bagi syarif kotim pakai khanafi boleh lewatinnya keker maka kita enggak bisa dalam hal ini kecuali tak rotin itu enggak ada masalah kalau podongotot-kototan ini pemerintah yang berpindah setiap hukum mengamalah semacam lingku kalau bisa kita memilih ini yang jarang dipahami oleh orang-orang ngaji kita dianggap bisa mengamalkan sakar PDW termasuk orang menjual barang syaratnya dihantarkan ini 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 ada tiga pendapat ada yang mengatakan batal semua ada yang mengatakan syaratnya saja batal tapi akadnya sah ada yang mengatakan sah semua lagi dalam masa akhir dalam ngaji kita hanya merumuskan hanya mengakomodir ada tiga pendapat semacam itu tapi untuk mengimplementasikan tidak bisa karena kalau kita merintasikan itu kejuali tarotin tidak ada masalah tarotin kalau saya ngotot-ngotot ini yang bertindak yang merealisasikan adalah pemerintah karena hukum sosial ibadah pun yang sosial juga tidak boleh kita mengamalkan walaupun di situ misalnya boleh kita merumah menemukar dalam satu pendapat dengan kalau tidak ada kita boleh dengan biliyak dengan tangan kalau mampu yang sehingga sweeping pada orang-orang yang pakai apa namanya atribut selamat natal menurut itu boleh ini tidak boleh karena di dalam pemerintah tidak ada yang semacam tidak diperbolehkan ini tidak boleh kita mengamalkan langsung sweeping tidak boleh kenapa karena hukis sosial sosial ini kalau hukis sosial dengan undang undang tidak ada paksaan disini ini orang yang tidak tidak paham kita pakai boleh cobalah kita lihat pakai apa pakai budi apa pakai sosial termasuk orang-orang yang tidak memahami lagi orang-orang yang menteror ngebom katanya orang kafir dibom nah ini walaupun menurut dia itu orang maksiat boleh dihilangkan misalnya menurut dia tetap tidak boleh bertindak langsung ngebom atau ngebom walaupun menurut dia membunuh mereka dalam sihat ini kalau diperbolehkan melihat gagal gaming ini tidak boleh mengamalkan ajaran islam yang separa sosial itu mau tanya pemerintah karena hukum tanya minta pemerintah ini yang masya Allah kadang-kadang hanya moco kitab dasar kitab pekeh terjadi tidak boleh ulama terus diamalkan ini kalau bahaya itu tidak boleh semacam itu nanti akan jadi keker nah cuman ketika kita ngaji yang semasa ini tahu beberapa pendapat itu nanti tinggal yang digunakan oleh pemerintah yang mana dan pemerintah di Indonesia Niku tidak ada Tafwid yang ada Tanfwid di wilayah itu Tanfwid pelaksana bukan Tafwid diserahkan untuk memberi kebijakan secara bantu namanya bebas seperti mustahid seperti dalam tataran khilafah nubuah dan itu kan bebas khilafah nubuah macam imam harus melakukan riasatun dunia walakhir jami jami an di Indonesia enggak tidak ada Tafwid tanfwid harus ada undang-undangnya hakim itu disini tidak bisa Tafwid tanfwid jadi melaksanakan undang-undang makanya disyaratkan harus mustahid kalau di dalam kitab kan syaratnya kodi harus mustahid kenapa Tafwid kalau disitu Tafwid berdasarkan apa itu istihan sekarang itu belum enggak ada yang sikoh nanti yang dimenangkan yang yang agak ada hubungan itu yang ini itu yang masih banyak yang nyelentang apalagi Tafwid itu yang itu 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 dalam pernikahan dalam pernikahan misalnya seorang istri mengajukan gugat cerai dan telah diterima oleh hakim biasanya itu kalau sudah mengajukan kemudian kalau perseduhnya cara syariat pemerintah atau hakim perlu untuk ngangkat juru hakim dari keluarga putra dan keluarga putri tapi di Indonesia enggak dipakai hanya dengan cara dipanggil orangnya dipanggil enggak datang maka dipanggil dua kali enggak datang langsung surat keputusan nah disini jangan mentang-mentang ini saya belum pernah nolak baru ngapain masih istri saya wah ini kira sudah di keker ini enggak bisa enggak bisa lalu bagaimana ya sesuai dengan keputusan pemerintah mengikat kalau sudah diputuskan berarti ya putus contoh lagi seperti yang ada di dalam pernikahan kita baca ta'lek kalau dengan kau dengan hakim kan kau ini hakim menikah kau di kau di langkihah aku saya enggak niat nolak kok saya tidak niat ta'lek tapi niatnya saya enggak baca kok enggak bisa dengan baca dan tanda tangan itu sudah berarti terikat kenapa karena perbedaan antara lafat dan hatiku yang dimenangkan hati itu di dalam urusan pribadi tadayun urusannya Allah tadayun itu urusan batin tapi harajat asyak ketika sumpah di hadapan hakim enggak bisa saya enggak lihat kok enggak bisa ya dohirin aku pun nansip di menang lho dengeriki nah dalam hal ini berarti peranan pemerintah sangat kuat oleh karenanya kita juga harus memilih di dalam pemerintah ya harus yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah sehingga hukumnya tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah dan termasuk dari yang terpenting gini yang membuat undang-undang karena hakim tidak bisa untuk bertindak sendiri kecuali ada undang-undangnya lah yang bikin undang-undang itu DPR nah sementara ini sebenarnya yang membuat undang-undang itu rakyat sendiri cuma rakyat mewakilkan kepada DPR tapi kenyataannya rakyat itu tidak memilih orang yang betul-betul bisa mewakili bikin undang-undang untuk masyarakat rakyat yang betul coca karuakaman gak tapi milih yang bayar akhirnya undang-undangnya kalau tidak memihak tidak apa ya sudah itu kamu ya sudah harus tanggung jawab ini gak bisa ini ditumpahkan yang salah DPR loh ini pentingnya ini milih DPR karena DPR itu yang menentukan undang-undang DPR semuanya itu kalah dan ketika sudah diresmikan tidak oleh DPR gak bisa dibatalkan kecuali nanti kasasi di apa itu naik pandang di MK dan MK pun tidak bisa membatalkan hanya mengembalikan kepada DPR untuk ditinjau lah karena keputusan yang valid ini keputusan yang DPR terus kita milih DPR kok boleh bayar waduh rusak-rusakan bahkan siopo ini berarti artinya sirkah itu ada dua macam ada sirkah suyuk ada sirkah mujawar mujawaroh yaitu dari hanifah ini kecara bahasa secara-cara adalah tetapnya hak dalam sesuatu satu untuk dua orang jadi sesuatu satu barang satu dihaki kedua orang atau lebih banyak dengan jalan suyuk menurut Kasafi atau menjari jalan mujawaroh menurut khanafi makanya nanti akan ada perbedaan syafi'i dengan khanafi di dalam syirkatul abdan itu kan gak bisa cuyuk syafi'i kan gak sah semacamnya tapi khanafi sah syirkatul 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 amwal bukan di dalam abdan syirkatul amwal seperti dapat larisan beberapa orang yang belum dibagi kemudian diperdagangkan di antara ini bahkan syirkat barang kode barang itu saja gak boleh ya kecuali kalau nanti ada aku di helah misalnya saya dagang aku urun sepeda motor aku terus sepeda motor ini gak boleh kenapa banyak mujawaroh itu tidak bisa suyuk kenapa karena itu khawatir ketika satu dijual kemudian ada rugi yang satu bukan teko ini repotnya ini nanti akan terjadi bahaya bisa dengan cara ditukar belikan dulu dijual belikan dulu sepeda aku yang separuh kamu beli dengan sepedamu separuh sepeda dimiliki sepeda dua dimiliki orang dua tidak diketahui yang mana bagiannya boleh itu nanti kalau masih satu persatu tidak boleh bisa paham ini diantara yang makanya di sini kita kita beri syrikah berkata syrikah wakukia fad hua syarkah terus wakukia fad hu sin wakasri syarikah Dia ada sirkah, ada syarik, syarikah Ya Allah Un, sirkah itu beraneka-aneka macam Pertama sirkatul abdan, yaitu join kerjasama di dalam badan Milikku ya milikmu, milikmu ya milik Milikku Seperti kasir kati atau syarikat ilham malen Tukang manol luru Pokoknya sepenting kita sama-sama manol Nanti ya dapat berapa-berapa dibagi wang luru Hal ini sering terjadi pada diri kita sebenarnya Nanti ngunggah no tebasan sak anu foto sak leso Sepuluh ewu ya lesoan ya Sepuluh ewu tebasannya gaji nih Tiga ratus lima puluh ribu apa tiga puluh lima Sudah paham gua nih Weh saya dikerja di wang luru nanti Boleh sehingga tukang istirahatan, tukang anu Enggak dibagi luru Lagi sirkatul hamalen Wasairil muhtarifah dan penggawaian-penggawaian yang lain Inilah istilah safiimu dan paharang Tetap Dapatmu berapa, dapatku Berapa Berapa seborong, enggak-enggawaian Enggak Jadi Borong itu nanti gak diketahui bagiannya bagaimana Gak masalah itu Borong itu Dibuti Tukang anu luru Terus di mangewuan itu gak masalah Bukan sirkatul abdan Masalahnya borong kan bukan sirkatul abdan Borong ini Borong ratan Borong itu kan bukan sirkatul abdan Sirkatul mal Tapi Tapi Yang kerja itu sirkatul abdan Ini borong ini Yang ini Borong apa Ini borong penggawaian Sirkatul abdan itu Borong Gawai bangunan Gawai ratan Ini bukan sirkatul abdan Ini sirkatul mal Ini borong Rame lo kerja Nah ini Ini bedanya Ini bedanya Ini Nanti Saya Kadis Kadis Dekono Kadis Borong Disik Urum Urum Dijawab Borong Kompo Kompo Lah ini 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 Sirkatul abdan Ambilan Ini Ini Sirkatul abdan Ini Sirkatul mal Di dalam Borongan Itu Karakter Karakter Ini Kontraktor 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 Nah ini Bisa Ini Bisa Tukang Tukang Ini Artinya Pemborong kontraktor ini ku kebutuhan hasil barang habis berapa leh tukang kan butuhnya habis berapa tapi nandangin itu loh anu bedohnya dikriku bodoh pemborongi tapi bedoh kelas asing kerja diwabudin pareng jara shafi'i tapi pareng jara khanafi kadal lain yaitu sama-sama tukang menunjukkan itu magelar wat nadjaran ini lagi pada tukang kayu nih wal khayatain tukang jahit berapa borongan ini dijahit wong loruh ini mulai liyakunabainagumaka sebuma bikir fatihimah mutasawian amutafawitan ma'atifakishunati kamadzukir awihtilafiha kaljiatoh warifah wan nadjar wal khorot wal khorot kan angkat kayu hadir supaya tidak sama-sama pekerja supaya pekerjaan keduanya itu dibagi dua jadi podo-podo kerja podo-podo nukang podo-podo apa itu manol nanti agar hasilnya dibagi dua dibagi dua itu ada kalanya jadi baik itu mutasawian 50% 50% atau dibagi dua 50% dengan 75 kamu kurang prof dua lima sing proposional krono dan ikan wis lihe aku gelem kalau mau kerja dengan kamu tapi saya 75% kamu 25 krono-podo nge-gitu kan batu nge-gitu kan batu nge-gitu kan batu nge-gitu kan batu nge-gitu kan uli batu sing sici nge-gitu kan ngomong-ngomong ini guru jendengi kodos ini kaljiat tukang jahit terus kali warrofa tukang nge-gitu chi kone-gitu kan batu nge-gitu kan matu nge-gitu kan katu nge-gitu kan katu-rak ginajar itu tukang-tukang kayu tukang kayu khawatir nggak apa tukang kayu tukang manggas kayu tukang ngelus kayu le khawatirnya ngelus kayu ini sebagian ngelus-ngelus tak dan enggak wis wasyarikatul mufawwadah nomor luruh di mutlaku sirkala sirkasa hikah yang dikendaki dalam kitab mahkali bahwa kita sirkah itu beraneka ragam ini hanya berbicara mutlaknya sirkah bukan sirkah yang shohihah bukan sirkah yang shohihah seperti tadi kata sirkatul abdan sirkatul abdal itu coro imam abu hadifah diperbulikan secara mutlak kalau Imam Malik Imam Ahmad itu memperbulikan kalau sama-sama pekerjaan kerjani bodoh tukang jahit di tukang jahit tukang manol di tukang manol seperti borongan jahit sak kodi berbong luruh boleh ah poddek mendapat dukum walwa suhan naulah isamina sirkah itu bukan dari sirkah hanya hukumnya saja Seperti hukumnya sirka tapi bukan dikatakan sirka Menurut Noponiku Ngarani batal Maka sesuai dengan Pekerjaannya masing-masing Tidak bisa dengan Apa tadi Dihasilkan oleh kedua-duanya Tidak bisa Penghasilan dari kedua-duanya dibagi itu Tidak bisa Kamu dapat berapa ya urusannya kamu Kamu dapat urusannya kamu Ini Dilakukan undang-undang Semacam ini untuk menanggulangi Biar tidak Terjadi geger Karena Kalau nanti Pembagiannya sama Padahal Dalam pekerjaannya tidak sama Yang satu keras Yang satu tidak Ini agarnya belilik-belilaan Ini pun Melugutol Apa yang dirumuskan dalam Masyafi ini memang Tujuannya untuk menjaga Biar tidak terjadi Tanah suk Tidak terjadi saling Iri Karena ini hati-hati iri Ini kalau diteruskan Alah Waduh Yang mempengi Bangka oleh Sama ini Tidak mempengi Akhirnya lungga Lunggu-lunggu Lunggu Yang cepat ini Akhirnya Lunggu-lunggu Dapat saya itu sulit Ketika Dalam Ngesung potong Ini kok Lunggu-lunggu Kan ya sulit Genteng Tapi Jahit kan bisa Diketahui dapat berapa Dapat berapanya Itu Ya Ketika yang sulit itu Boleh Kalau tidak sulit Jika boleh Karena kalau tidak sulit Nanti akan jadi Geker Terus Kedua Ada sirkah Mufawadoh Mufawadoh Niku Saling Menyerahkan Ini juga Diperbolehkan oleh Abu Hanifah Nah Mufawadoh itu Bagaimana Liyakuna Bayinah Guma Kas Buhuma Yaitu Pekerjaanmu Ya Melekku Pekerjaan Kujuga Melek Melekmu Nanti Pokoknya Kerja apa Saja Kamu Saya juga Kerja apa Dikumpul Jadi Sisi Ya Keluarga Gak Masalah Nah Itu Untuk Yang keluarga Yang Kerja Yang Kerja Terus Dikumpul Di Sisi Dipangan Bareng Nah Walaupun Hal ini Juga akan Menjadikan Geker Ketika Gak Langgeng Ketika Nanti Loh Bukan Undat Ketika Nanti Pegatan Tenggara Ngam Tenggara WSID Tenggara Ketika Repot Eh Makanya Sebenarnya Dwi 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 Bagaimana Bujun Bungi Bondo Eidut nah ya sih dibakan sih lebih dibakan ya rito-ridoan mau yang saling rito gak ada masalah tapi yang durung juga bisa sebacamnya nah sedangkan rumusan di dalam peki formal itu untuk mengantisipasi agar supaya tidak saling gak rito ini hanya apa itu namanya prinsipnya hanya satu sebenarnya yaitu ini namanya antarodin nah untuk mewujudkan bagaimana menjerat biar jelas keduanya itu sama rito itu bagaimana inilah undang-undang yang dalam istihati mengantarkan kesanan nah nah rito itu dalam arti rito yang memang tibi napsin bukan rito dengan formalitas nah seggak formalitas ini kalau apa sih formalitas rito tapi tibi napsinnya kadang-kadang yang ada yang yang dokter kayak saya rito mikir rito yang jauh saya kare pdw nah yang saya bani yang dwi kelebek-klebek pokoknya yang penting oleh duit tapi atau tibi napsin aku rito tapi sebenarnya kalau ada yang lain gak rito seperti orang yang kerja di hutangi dulu akhirnya dengan opah yang sangat minim sekali gelemai kenapa? dia rito karena terpaksa sebab membutuhkan dulu makan dulu kerja kerja belakang padahal jadinya kalau gak seperti itu gak dihutangin itu gak mau ini yang jalan baik-baik orang lain ini rito tapi rito formalitas sedangkan yang dikendaki disini dicerat itu jangan hanya formalitas tapi tibi napsin tibi napsin makanya seperti larangan gulkois itu kalau dila formalitas gampang diatur namun yang kita rumiskan bukan secara formalitasnya tapi tibi napsinnya contoh lagi seperti SDSB simbangan dana sosial berhadiah ikut singkala ya ngasih rito gak apa-apa dina itu rito 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 anju semacam adi itu makanya perlu dijerat dengan hukum bagaimana betul-betul rito singkala tibi napsin rito dirumisakan dikasih mustahit dengeri rito makanya pemerintah harus betul-betul bijak semacam itu karenanya larangan untuk menimbun makanan pokok bahan pokok tidak hanya makanan kalau di dalam kita bukan makanan tapi gak bisa diimplementasikan makanan saniki termasuk bahan pokok itu tidak makanan saja termasuk apa itu namanya bensin bahan bakar itu termasuk kebutuhan pokok makanya kalau kita pakai tekstual jumut alal mangkulat abad dan yodolalun vidin ini kesasar ini ini kita jangan pakai tek tapi jangan liberal gak ada patoan harus ada doabit ini ini kumwata yang membahayakan orang yang tekstual itu khas dising ini paling repot itu salah 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 ya obongan kita pilih repot murusi orang yang semacam ini seperti menjual pedang pada kafir karbi juga sah dalam kitab tapi kita harus sadar gak sah kenapa karena untuk merangi yang tentunya kalau sah nyatung karena dibuat merangi kalau sekarang gak ada perangan dengan pakai pedang oleh karena hal yang digunakan merangi tidak pulih semuanya termasuk kita memberi umpan mereka untuk merangi kepada kita ini kok kita merusak tempat tiba tewang liyolo ini membuat umpan mengibatkan mereka merangi kepada kita itu sama dengan baik usilanya kerana intinya sesuatu yang mereka akan digunakan merangi dikawai ini secara kontekstual dengan ini secara manhaj ini yang dikawai ini pora berpikir tawasut tengah-tengah mulut itu repot nah dan terus terang untuk diajak berpikir yang semacam ini ya kesenggeru gelam gak nonton kolot ini masya Allah makanya bukan kolot bukan terjadi rame-rame ini kan mergo menggunakan text oke makanya si ternikau sekarang nih sahabat menggunakan pakaian lembreh sufi ini pakaian lembreh ini kan haram ini haram ini aku orang krono sombong ini ini hati orang krono cingkrang orang krono sombong ini malah justru dengan cingkrang membanggakan bahwa dia itu melakukan surat itu yang malah yang haram ini 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 jenang bisa lihat ini krono tinggi haram kronkho yalaknya saya kronkho laya malah pakaian singkrang singkrang itu menunjukkan kesombongannya kalau dia yang paling benar malah yang enggak pas mereka jenabi melarang menggunakan bagian sampai kronkho isan iku kronkho yalak kronkho inilah yang dikaji di dalam fakih naftadul ulama itengriku tawasyut itengriku masalah dan dalam masalah semacam ini tidak seperti sekarang saja semenjak dulu selalu berbeda kalau sumpah asim bah khas pullah dengan bayai bisri samsuri dalam kontekualisasinya selalu berbeda ini contoh ketika mbah sim mbah waham ini ku naik kendaraan bersama mbah bisri samsuri terus ada warung ya sudah tutup mbah waham kalau lu ya melebu warung dahar tingriku mbah bisri boden kersok mereka tekstualnya kutiyai lebu warung gak warung muru ah nah terus mbah iwaham ngerti mbah bisri boden kersok ditukok no kalau dibungkus bu kan kong yang senten mobil ni kok terus akhirnya dahar mobil sedang dahar mobil mobil dilakukan orang terang hal ini tidak penting orang iwaham iih jahatan warung tertutup kali jalan di jalan melakukan jalan saya putih menghindar di warung tapi malah makan karena melaku makan kita perlu lihat yang muru itu makan kalau melaku yang gak wajar tapi makan melak jalan dengan di mobil makan iwaham iwaham ini ngaji pake itu 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 saya akan paham ini ini saya dengar ini ini masya Allah makanya ngaji pake kelihatannya mudah ini sulit sulit tapi sebenarnya mudah ini konteks Jadi mazhabnya di sunnah wal jamaah Yang dipakai oleh Nadhatul Ulama ini adalah Tawasud Tengah-tengah Tengah-tengah ini bagaimana Jangan hanya menggunakan Teknya saja Tapi jangan liberal Tanpa Ada hubungan tek Lalu bagaimana Dikonteksualisasi kini sesuai dengan Doabit Doabit ini ada pelanggeran-pelanggeran Disini maksud tinggi ini Ini yang Sering terjadi benturan Antara nih Orang NU dengan Golongan wahabi Karena Mereka menggunakan teknya saja Bukan kontekstualnya Dengeriku Jadi lewis konteksual Liberal Beda konteksual dengan Liberal itu Seseorang yang Ibahiyun Ibahiyun itu Yang semuanya boleh Yang semuanya bebas Pokoknya masyarakat meresui bebas Tanpa ada Dan yang ada Nah ini sekarang gampang Mengenakan Sama ngolok-ngolok orang yang Pakai Konteksual Liberal Tapi gak tahu mahu Liberal Bermak atur kamar Bermak atur kamar Ripra Bermak atur kamar Ha Pun Kolaseh Fitambeh Bi'amwalihima Wa'abdanihima Wa'alaihima Mayak ridu Min ghormin Menurut Imam Nawawi Di dalam kitab Di dalam kitab Tampeh Rasnawi Abu Israq Abu Israq Asayrozi Toroseh Abu Israq Asayrozi Dalam kitab Tampeh Bahwa Mufawaduh Itu yang sah Tidak hanya Li'akuna Bainauma Kasbuma Tapi Kasbuma Bi'amwalihima Wa'abdanihima Yang boleh itu Tidak murni badan Tapi dengan Harta Jadi corong-borong Rumah Malik Sah Bi'ayanya Dan Pekerjaannya Sangat Masyumiyat Mufawaduh Dan Rundingan Saling Mufawaduh Saling Menyerahkan Saling Runding Amin Tafawaduh Filhadis Suri'af Suri'af Jami'an Wasyumiyat Mufawaduh Tan Mekmin Tafawaduh Man Tafawaduh Filhadis Orang yang Berembuk Orang yang Semayanan Orang yang Ya berunding Di dalam Perkataan Syar'afi'i Jami'an Yang Kedua-duanya Sama-sama Melaksanakan Di dalam Hatis Dalam perkataan Berbicara Tentang Kronologi Disebut dengan Mufawaduh Nah Yakni Bia'angwa'lima Amin Ghori'kultihimah Kalau Menurut Syekh Abu Isfak Asyirozin Iku Dengan Badannya Dan Dengan Hartanya Harta Dan Badan Tapi Nggak Dicampur Sebagaimana Yang Diseratkan Oleh Kalam Misar Halati Dan Itu Jelaskan Oleh Mamsubuki Lain Halnya Kalau Disitu Bilkhal Anil Mufawaduh Kalau Disitu Mufawaduh Yang Dicampur Baur Ini Tidak Masalah Malahan Nah Makanya Ketika Disitu Sirkah Mufawaduh Yaitu Kas Kas Buma Dan Am Wali Himah Tapi Niatnya Niku Bukan Abedani Himah Tapi Am Wali Himah Niku Boleh Di Niatnya Itu Sirkatul Inan Sirkatul Inan Itu Yaitu Orang Yang Apa Namanya Sirkah Di Dalam Dua Harta Hartanya Dua Yang Masih Tercampur Tidak Diketah Itu Namanya Sirkatul Inan Yang Menurut Imam Shafi'i Yang Boleh Hanya Ini Saja Nah Sedangkan Sirkatul Mufawaduh Campur Antara Tenaga Dan Harta Itu Tidak Boleh Tapi Sebagian Pak Duhum Mengatakan Sebagian Ulama Mengatakan Boleh Kalau Memang Niatnya Itu Sirkatul Inan Yaitu Hartanya Sedangkan Badannya Itu Hanya Yaitu Tambahan Ngotin Mawad Jadi Aslinya Di Dalam Rumah Artanya Biayanya Nah Tapi Untuk Kerjanya Sekedar Bantu Itu Tidak Masalah Niat Dijadikan Pokok Wa Keagungan Keagungan Oke Yang Seng Khamil Khamil Ini Orang Yang Depis Orang Yang Tidak Terkenal Seng Wajih Ini Khamil Terkenal Seng Agung Nah biar nilwajih yastari wal khomil yabe Sing mulia sing agung niku Sing khomil itu Menjual Aibia ayak malal wajih Wal mal lil khomil Tiyadihi Hau yatfawi lal wajil ya biahu Contohnya niku Khomil Yang menjual Dengan cara Sing kerja niku Wajih sing terkenal sing pinter Tapi sing Hartanya miliknya khomil Masih di tangannya khomil Atau diserahkan kepada wajih Untuk dijual dengan lebih Di corak gampangan Sirkah Berbau Yang semestinya itu diakati dengan Kirot Kirot kan modelnya kan Kita memberi modal Kepada orang lain Nah disini juga sama dengan itu Saya yang bermodal Kamu yang kerja Tapi sirkah Kerjasamanya itu nanti Harta keseluruhannya ini Parwedang Itu gak boleh Itu sirkatul wajih Semacam niku Sirkatul wujuh Jadi biaya Ada dua orang yang agung Misalnya untuk membeli Masing-masing membeli Dengan hutangan Kemudian Barang yang dibeli Itu menjadi milik Berdua Ketika nanti Dengan Yang saya beli dan yang kamu beli Ini jadi satu Milik berdua Yang sehingga Ketika kita jual Lalu ada Lalu ada Turahnya Samanya ikut turah Nah misalnya Berarti nih Ya dibagi berdua Ini jenisnya Sirkatul wajih Sirkatul wujuh Hal ini gak boleh Berarti Ada sirkat tadi Sirkatul Abdan Kedua-duanya Bekerja Dengan Tukang Apa itu Kerjanya sama Atau tidak sama Tadi Memerluru Sirkatul Mufawadho Yaitu Hasil Pekerjanya Kedua-duanya Dan hartanya Ini dimiliki Dua Orang Diselisihnya Kalau Sirkatul Abdan Kalau sirkatul Abdan itu Pekerjaannya Badannya saja Kalau Mufawadho Ini Kasbuma Amwalihima Nah dan Untuk Torok Dan lain sebagainya Ditanggung Berdua Ketika sirkatul Wujuh Kapsa Modal KP Ini Wis Wong-wongan Kak modal-modalan Kamu Membeli Saya juga Membeli Podok Kalau dihutang KP Kemudian Hasil Beliamu Yang milik Saya Hasil Pembelian Saya Juga Milik Kamu Milik Berdua Nanti Kita Jual Ketika Dijual Itu Nanti Ada Apa Ya Dipagi Berdua Dua Dan Ini Jangan Silat Wujuh Laka Ketiga Tiganya Ini Wah Zilaan Fahu Asalah Satu Batil Latun Semuanya Batal Kabur Semuanya Ini Tapi Ya Kalau Memang Saya Kata Kata Tadi Memang Sulit Dipisahkan Memang Bisanya Dengan Borongan Kita Toleransi Dengan Abu Kanifah Juga Diperbolehkan Seperti Borong Ngunggah No Boto Seleso Nanti Terak Tapi Ini Juga Akan Dikeker Ketika Yang Satu Rung So Kerjok Wara Segisi Mak Lemar 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 Biasanya Yang Sama Imbang Yang Dito Lemar Imbang Ya Nanti Bisa Dengan 75% 25% Tapi Intinya Bokok Bodoh Dito Ini Bukis Sangat Bun Ketika Sudah Dikukumi Tidak Sah Tapi Terjadi Bagaimana Apakah Muslim Mullah Suruti Tetap Sah Karena Sesuai Dengan Janji Kalau Kita Berbicak Yang Tidak Sah Dia Janjinya Tidak Sah Berarti Bagaimana Wayaktasukulun Minas Sarikai Mayaksab Mayaksibub Bibadani Aum Maligi Aum Yastari Ya Masing-masing Mempunyai Dari Hasilnya Kerjanya Sendiri Kalau Tadi Itu Sama-sama Dukang Jahit Ya Kamu Dapat Berapa Pakaian Kamu Saya Dapat Berapa Pakaian Berarti Itu Yang Gajinya Tidak Bisa Dibagi Sama Rata Sesuai Dengan Kerjanya Harta Pun Juga Demikian Tidak Bisa Yang Satu Modal Duit Yang Satu Modal Gengkul Kemudian Nanti Bisa Dengan Luasa Mendapatkan 50% 50% Tapi Untuk Lapa Keseluruhannya Tetap Menjadi Miliknya Yang Punya Harta Tidak Bisa Orang Yang Tidak Punya Harta Kok Melok-melok Tidak Tidak Nanti Bekerja Itu Nanti Modalnya Bisa Modal Kirot Leng Enek Batin Berapa Bukan Terus Modali Melok-melok Punya Saya Punya Kalian Kamu Tidak 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 Bisa Semacam Itu Namanya Sirkatul Sirkatul Abad Mufawad Sirkatul Wujuh Sirkatul Wujuh Ini Bagian Dari Sirkatul Wujuh Diataran Sirkatul Wujuh Seperti Itu Ada Sirkatul Wujuh Termasuk Sama-sama Cari Utangan Membeli Dengan Menjual Membeli Dengan Mengajal Tadi Respondong Oleh Utangan Kemudian Hasilnya Punyaanmu Punyaanku 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 Tidak Boleh Yang Boleh Dari Imam Shafi Hanya Sirkatul Inan Wasyarikatul Inani Sama-sama Sirkatul Sirkatul Yang Sudah diketahui Bagiannya Tapi Belum Dibagi Terus Kita Jual Kita Gunakan Untuk Modal Itu Jenengi Untuk Dagang Dan Nanti Hasilnya Dibagi Sesuai Dengan Prosentase Bagian Prosentase Pemilikan Hartanya Pasoknya Pasoknya Pasok Sesuai Prosentase Pasoknya Ini Bahasa Indonesia Pasok Yang diserahkan Sesuai Dengan Prosentase Didakangkan Yang Sehingga Nanti Ada Sarasaran Yang Diberbolehkan Kalau tadi Urut Tidak boleh Seperti tadi Urut Niku Sisi sepeda Harus isi Duit Tidak boleh Sama sepedanya Tidak boleh Tapi Ada dengan Cara-cara Yang Tadi Sudah saya katakan Bisa nanti Sepeda Podok Sepeda Bisa diperdagangkan Dengan cara Diakati Disi Sepeda Usik Separuh Tak Dol Taruh Sepeda Sampai Separuh Sehingga Sepeda Sama-sama Dimiliki Separuh Tapi Belum Tak Diketahui Yang ini memiliki Rujinya Yang Sudah ada Untuk Sirkatul Inan Dari Masyapnya Imam Shafi'i Kita Pelajari Kita Gaji Pada Episode Yang akan Datang Karena Sampai Ya Untuk Satu Perjalanan Apa Masyap Katakan Yang Wah Masyap Katakan Ya Apa Apa Ini Ini Mungkin Penting Ini Dalam Masalah Kalau Sampai Akhir Ini Penting Ini Untuk Mengkaji Kitab-Kitab Terus Dalam Masalah kita mau amalah dalam masalah menanggalkan sinayah ini masih budak kita ini kita punya hak fitur keadaan pemerintah kau ikut campur itu adalah ubudiah yang makhluk bainana wabainaku tak alasin antar makhluk ikut ponangi pemerintah kerana jamaah jamaah itu sial gini-gini kakar beri wisi pokoknya pendapatan dewi-dewi ya tukaran la'i ma'rota illa bid to'a walaklam bisawab wal khotoh al-fatihah bismillahirrahmanirrahim